Beberapa hal yang kita lakukan, itu yang pertama, yang kedua adalah memastikan bagaimana penegakan hubung ditegalkan, tapi kita juga ingat bahwa karena yang menjadi telapor dan pelapornya adalah anak, kita juga memastikan bagaimana hak-hak anak juga bisa dipenuhi, khususnya dalam pendidikannya, yang tetap berjalan, itu yang kita lakukan, kita juga berkoordinasi dengan beberapa pihak tentunya, bagaimana supaya mendorong kebijakan kedepannya, mendorong terwujudnya sekolah ramah anak di beberapa sekolah, sudah berkoordinasi dengan KCD, dengan KCD, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan, di tingkat provinsi sudah GMI lakukan, dan kami sudah semasa ada FOU untuk penanganan dalam artian pencegahan, mekanisme penanganan ketika ada persoalan seperti ini, itu akan kita undang, mungkin mereka akan berdiak ketika kita melakukan MOU. Kemudian kita pastikan juga pasti berkoordinasi dengan unit PPA ya, Polres Nasikwalaya, itu Alhamdulillah sangat bergerak cepat dalam penanganan hal ini, dan kita selalu berkoordinasi, selalu memantau bagaimana perkembangan-perkembangan yang sudah disampaikan sama Bapak tadi ya. Jadi koordinasi dengan peksos juga tentunya, dengan peksos dinasosial kita bekerja sama, bagaimana memastikan nanti ke depannya ini tetap keberlangsungan anak-anak gitu ya, ketika sudah menjalani hari-hari normal dan sudah selesai, itu juga tidak ada stigma di beberapa lingkungannya, seperti itu. Kemudian juga memastikan bagaimana hakkan anak juga bisa dipenuhi dari kedua belah pihak gitu ya. Dan yang kita lakukan juga selain itu ada pendampingan kemarin dari psikologis, kita berkoordinasi dengan tenaga ahli juga, ada dari bidang psikologi. Jadi psikolog langsung ke, apa namanya, memeriksa atau berdiskusi dengan korban. Hasilnya nanti sedang direngkap sama tim kami juga gitu ya, bagaimana. Tapi yang menjadi persoalan adalah soal nih, kekhawatiran orang tuanya memang, kekhawatiran orang tuanya, yang memang bagaimana sekolahnya ke depan, segala macet, tapi kita bilang ini banyak pihak yang mendukung terhadap masalah ini, ini menjadi hikmah juga ketika ada kasus ini. Ini semuanya sekolah bergerak berupaya bagaimana caranya mewujudkan supaya ada kebijakan sekolah ramah anak, terwujud sekolah ramah anak di beberapa sekolah gitu. Kami masih tetap memantau perkembangan tersebut, baik ke korban juga. Nanti akan ada juga kalau diperkenankan, kita juga akan ke sekolahnya gitu ya, ke sekolahnya setelah penyidikan dan persoalan kasus ini selesai gitu, untuk pemulihan ke depannya gitu. Itu mungkin Bapak-Bapak yang bisa kita sampaikan. Bapak-Bapak yang bisa diperjelas apa saja yang ketika anak berhadapan dengan hukum atau berpandungan dengan hukum, apa yang harus mereka terima? Yang pertama dipastikan mereka tetap mendapatkan pendidikan, pendidikan, kemudian itu salah satunya ya, salah satunya terus mendapatkan bagaimana pemulihan terhadap korban, juga si pelaku ada apa sebenarnya dibalik semua itu gitu ya, kita juga memberikan apa namanya nanti bisa berkoordinasi dengan bidang yang memang bergabung segitu ya, seperti itu. Kemudian juga tetap mereka juga mempunyai hak itu ya namanya hak dasar mereka ya, seperti itu. Ibu, tadi Pak Kapolres bilang ada ruang diversi ya. Tanggapan Ibu seperti apa nih Bu? Ya, kalau kami sih kembali lagi kepada ini ya, terkait yang terkait yang berhubungan ini. Kalau misalnya dari pihak korban nantinya pingin apa namanya, ada islah gitu lagi ya, dengan beberapa hal, dengan beberapa catatan, kedepannya untuk sepeda perbaikan, kita juga ya terima itu, dan sangat menghargai terhadap keputusan mereka gitu ya. Ya begitu, karena ini jangan sampai publik juga karena korbannya, apa namanya seolah-olah kan seolah-olah, jadi seperti yang kejahatan yang dilakukan orang dewasa, anak dengan anak gitu ya, jadi kita memastikan bagaimana ini juga, anak kan juga punya masa depan, ke depan, dan dijamin dalam perlindungan anak juga, kita tidak bisa memperlakukan sama dengan pelaku, misalnya yang diruga pelaku, seperti yang pada orang dewasa gitu. Bu, satu lagi. Untuk KPIUD kan berarti otomatis harus melindungi ya, melindungi dalam artian si korban, identitas korban, dan keluarganya, karena memang disitu korban adalah merupakan anak-anak. Namun demikian, ada kejadian misalkan, kemarin misalkan ada pejabat yang datang ke sana, terus melakukan nengok korban, terus korban juga ada, diekspos lah rumahnya, korban segala macam. Seperti apa perlindungan anak terhadap anak dari KPIUD sendiri? Ya, sebenarnya sudah ada kode etik sebetulnya. Kode etik dalam hal tersebut. Ya, harusnya tidak bisa begitu. Ada apa namanya yang bisa disamarkan wajahnya, halamatnya bisa disamarkan juga, seharusnya begitu ketika, ya saya yakin lah, teman-teman media lebih paham itu ya. Dalam hal itu, saya sudah lebih profesional dan tahu terkait dengan hal tersebut, dan mudah-mudahan ketika misalnya ada foto atau gambar yang seperti yang di esports tadi, nanti kita mungkin bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang mengesports. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!